Pelaku tabrakan beruntun yang menyebabkan 4 orang luka berat dan 1 orang meninggal dunia akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada 15 Maret lalu. Pelaku berinisial A yang masih berstatus mahasiswa ini diketahui lalai saat mengembudikan kenaraan. Berikut kronologis kejadian tabrakan maut yang diungkap Kasat Lantas Waris Manokwari AKP Sunarko pada selasa 20 Maret 2018. Sunarko mengatakan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 13 Maret 2018 lalu berlokasi di Arfai Distrik Manokwari Selatan mengakibatkan 4 korban mengalami luka berat dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Akhirnya pada tanggal 15 Maret 2018 tersangka A kemudian dibawa oleh keluarganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di polisi. Sunarko menyebutkan dari hasil interogasi dan pemeriksaan barang bukti yakni telpon genggam milik pelaku. Rupanya kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian pelaku. Diduga saat berkendara pelaku sambil menggunakan telpon genggam atau handphone. Tersangka A diketahui masih berstatus mahasiswa dan berusia 23 tahun. Di Jumat itu kita sudah amankan. Kebetulan ada orang tua kita yang mengamankan, yang menyerahkan. Memang pada saat itu kita minta tolong beliau. Kita koordinasi agar sempatnya untuk pengendara mobil ini menyerahkan diri ke satuan lalu lintas ini. Sementara yang bersangkutan kita amankan di rutan Polres Marwari. Ini sianya A, 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 A. Profesinya yang bersangkutan ini mahasiswa. Disinggung terkait barang bukti berupa minuman keras lokal jenis cap tikus yang ditemukan di TKP saat kejadian. Sunarko menyebutkan dari pengakuan tersangka minuman tersebut akan dipakai untuk konsumsi sendiri bisa melakukan aktivitasnya di kebun. Memang di dalam kendaraan kita temukan minuman lokal yang gen 5 liter itu sudah tumpah. Sudah tumpah besinya di bawah mobil. Terus di dalam mobil ada minuman lokal juga botol aqua besar. Kita sudah minta keterangan yang bersangkutan dan saksi yang ada di dalam kendaraan yang bersangkutan ini tidak mengkonsumsi minuman. Kalau kita sinkronkan dari HP dia punya yang kita amankan dengan saat kejadian itu sinkron. Beberapa saat dia mengirim pesan singkat atau SMS di dalam kemudian terjadilah. Jadi menurut analisa kami itu akibat kelelahannya yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polos Manukwari. Pelaku disangkakan dengan pasal 111 dan 122 undang-undang lalu lintas dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Jeffrey Watimuri mengabarkan. Pemirsa tetap lapor sama kami. Setelah juda iklan kami masih kembali dengan informasi diantaranya. Gubernur Papua Barat bersama Varko Pindah dan Unsur TNI Polri dalam rakyat Bupati Wali Kota se-Papua Barat mendeklarasikan anti-Oaks. Terima kasih telah menonton!